Kembali seperti semula Cara mengembalikan tombol navigasi WhatsApp dari bawah ke atas Jadi buat kalian yang sudah membuat WhatsApp kalian menjadi seperti ini Atau kalian sudah mengupdate-nya ya Kalian sudah mengupdate-nya melalui versi beta Tetapi kalian ingin mengubahnya ke atas lagi Jadi saya ada cara yang mungkin bisa kalian coba ya Nah, kalian tidak usah panik, tidak usah khawatir ya Bagaimana untuk cara mengembalikan WhatsApp kita Navigasi, tombol navigasi Dari bawah bisa kembali seperti semula ke atas Jadi untuk kalian yang coba-coba update Setelah seperti ini Tapi kalian ingin kembali ke yang awal, yang semula Tenang saja, disini akan saya jelaskan untuk cara mengembalikannya Itu sangat mudah sekali ya Saya sarankan kalian bisa simak tutorial saya ini sampai selesai Jangan di skip supaya tidak gagal paham Oke, kita lanjut lagi Disini, kita itu sedang menggunakan versi Biasanya kita klik Kita klik setelan Kita sedang menggunakan ke versi 2.23.18.12 Oke, pasti semua seperti ini ya Tetapi Nyatanya di Playstore Itu masih di versi 2.23.16.76 Jadi beda ya Maka dari itu Punya kita setelah kita update Itu berubah menjadi di bawah Jadi untuk kalian yang ingin Mengembalikan dari bawah ke atas Kalian bisa cari dengan versi yang Seperti di Playstore 2.23.16.76 Atau yang Bagusnya itu di bawah Di bawah versi ini Ya Nah, untuk caranya bagaimana? Untuk caranya seperti ini Kalian bisa ketikkan saja Di Google Chrome yang namanya APK Pura Setelah itu kalian klik yang atas Nanti tampilannya akan seperti ini Kita tunggu ya Tampilannya akan seperti ini Klik saja cari Tulis saja disini yang namanya WeChat Kita cari di bawah versi yang sekarang ya Dan juga kita cari Yang namanya bukan beta Kalau yang terbaru Paling barukan itu versi beta ya Kita klik untuk logo-nya Kita klik ini Terus kita Coba scroll ke bawah Sampai kita menemukan Yang namanya versi Kita klik all versions Kita scroll Nah, kita Pilih Kita Sodo lagi Kita pilih yang ke versi sekarang tadi ya Ke versi sekarang mungkin Masih 16 ya Kurang lebih ya Kurang lebih masih 16 Kita coba ke Versi bawahnya 18 Kita coba ke versi yang sekarang ya Untuk versi yang sekarang kan Kita bisa cek melalui Playstore ya Untuk di Playstore Itu versi yang sekarang itu Masih ke versi 1676 1676 Kalau misalkan itu belum bisa Kalian bisa pilih yang bawah lagi Misalkan belum bisa Kalian pilih yang bawah lagi ya Tetapi kalau Cara ini nanti tidak berhasil Saya akan kasih tahu Untuk Cara yang berikutnya Kita coba dulu ya Kita pilih yang ke Versi 1676 ini ya Saya akan download Terus kita klik download APK Tetapkan download Nah kita tunggu ya Ini saya sedang mencoba Apakah bisa cara ini Tetapi bila cara ini nanti gagal Saya masih punya Cara yang terakhir Ya Terkadang ada HP suka yang gagal ya Tenang saja Di konten dan GJS Akan mengupas Semua masalah Sampai tuntas Sampai selesai Ya Jadi Saya sarankan Kalian bisa dukung Channel dan GJS Supaya lebih berkembang Supaya bisa membantu Kalian semua Yang mengalami masalah Di kemudian hari Ya Nah ini kita tunggu ya Sebentar ya Kulang sedikit ya Jadi singkat padat ya Untuk channel saya Ya Dukung terus pokoknya ya Jangan lupa subscribe ya Dan tekan lonceng Supaya tidak ketinggalan Informasi terbaru Atau video saya terbaru Karena saya suka beri upload ya Dari jam 12 siang Dan juga jam 8 malam Saya sehari upload 2 kali video Ya Dan banyak ilmu Bermanfaat Kita coba klik ya Setelah ini Kita klik update Kita tunggu prosesnya Biarkan ini memproses Sampai selesai Nanti yang Muncul seperti apa Kita lihat Cek kita buktikan Ini tanpa potong-potong video Ini real ya Real Ya Pasti cara saya ini Real semua disini Kita tunggu Sampai selesai Pokoknya Kita tunggu Masih memproses ya Kita coba saja ya Nah ini sudah ya Sudah selesai ya Kita coba Untuk buka WSF saya Sudah kembali Seperti semula Oke Nah Misalkan untuk sahabatku Masih belum berhasil Pakai cara saya ini Saya sarankan Kalian bisa Kalian bisa Cek berkala Melalui playstore ya Karena biasanya Setiap playstore Itu nanti ada update berkala Nah kalian nanti Untuk mengubahnya Kalian tunggu Sampai ada tulisan Di playstore Update Selain kalian update Melalui playstore Nanti akan kembali Seperti semula juga Tetapi kalau kalian Sudah tidak sabar Ingin mengembalikan Secara cepat Misalkan Cara saya tadi gagal ya Kalian cukup menghapus Aplikasi whatsapp Terus kalian download lagi Melalui playstore Itu cara yang terakhir Oke Semoga membantu Dan terima kasih